Intro Terbakarnya kastil bergaya gotik di Odessa, Ukraina menandai babak baru dalam naik turun gelombang konflik yang menyeret Rusia dan Ukraina ke dalam eskalasi. Sebuah video yang beredar pun mengindikasikan situasi yang kembali memanas sekaligus menjadi pengingat bahwa perang Rusia dan Ukraina masih terus terjadi di Eropa. Pertanyaannya, apa yang ingin dicapai Rusia dalam serangannya ke salah satu kawasan populer di Odessa kali ini? Rudal Hantam Kastil Harry Potter Serangan rudal Rusia mendarat di kota pelabuhan laut hitam Ukraina yang juga menghantam sebuah kastil yang dinamai Kastil Harry Potter di Odessa pada 29 April 2024 lalu. Berdasarkan informasi dari warga yang berada di lokasi kejadian, ledakan dahsyat terdengar pada pukul 18.27 waktu setempat. Lima orang dilaporkan tewas dalam kejadian tersebut sementara 32 lainnya terluka termasuk mantan anggota parlemen terkemuka Sergei Kivalov yang merupakan pemilik kediaman. Keterangan akan kejadian ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Administrasi Militer Regional Odessa oleh KIPER dalam keterangan yang dimuat CNBC. Ia menyebut bahwa Rusia menyerang salah satu lokasi paling populer di kalangan penduduk dan pengunjung Odessa dengan rudal balistik Iskander M yang sebelumnya menggunakan munisi tandan. Melalui telegram, ia juga menginformasikan sebuah situasi di mana saat itu orang-orang berjalan dengan anak-anak, anjing, dan berolahraga. Sebuah rekaman yang dirilis oleh kantor Kejaksaan Agung Ukraina menunjukkan puluhan bom kecil meledak secara dramatis dalam hitungan detik di area dekat pantai. Video dan foto lain yang dibagikan oleh para pejabat menunjukkan api melalap kastil Harry Potter yang ternyata merupakan kawasan lembaga pendidikan. Angkatan Laut Ukraina dalam keterangan yang dikutip Hindustan Times mengatakan bahwa rudal tersebut membawa hulu ledak klaster sehingga lebih sulit untuk dicegat. Pihak berwenang Ukraina mengklaim bahwa Rusia menggunakan rudal balistik Iskander M dan munisi tandan untuk melakukan serangan baru-baru ini. Sebelumnya para ahli percaya, jika Rusia akhirnya menggunakan senjata ini dalam agresi militernya, maka Ukraina dipastikan berada dalam bahaya. Jadi, seberapa berbahaya rudal Iskander M terutama dilihat dari spesifikasinya? Mendapatkan nama SS-26 Stone dari NATO, rudal ini merupakan sebuah sistem rudal balistik jarak pendek yang diproduksi dan digunakan Federasi Rusia. Dalam sepak terjangnya, rudal Iskander M sukses menghancurkan sistem roket multilaras buatan Amerika Serikat yang dipasok ke Ukraina, yakni Himars Maret lalu. Melansir dari laman MissileDefenseAdvocacy.org, rudal Iskander M memiliki jangkauan 400 sampai 500 km dan menggunakan sistem panduan inersia dan optik untuk mencapai akurasi 10 sampai 30 m Cf. Panjangnya 7,3 m dan mampu membawa hulu ledak konvensional dan nuklir hingga 700 kg. Namun sejauh ini, Rusia tidak pernah menggunakan rudal varian nuklirnya secara langsung kecuali untuk kebutuhan uji coba. Lebih jauh, rudal ini disinyalir dapat mengenai sasaran dengan presisi tinggi tanpa peringatan dengan mengambil keluar target vital sebelum serangan kilat. Beberapa laporan bahkan menunjukkan bahwa rudal Iskander memiliki lapisan siluman sehingga sulit dikenali radar. Hal ini lantas membuatnya kecil kemungkinan untuk dicegat. Putin pernah proklamirkan Odessa. Apa yang terjadi baru-baru ini di Odessa bukanlah hal yang sulit diprediksi. Mengingat wilayah ini merupakan salah satu yang diperbutkan Rusia-Ukraina. Pada konferensi tahunan Vladimir Putin Desember 2023 lalu, Sang Presiden keluar dengan pernyataan tentang Odessa adalah kota Rusia. Kami tahu ini. Semua orang tahu ini. Tapi tidak, mereka mengomel segala macam omong kosong sejarah ujarnya saat sesi tanya jawab gabungan direct line sebagaimana dikutip TAS dalam rilisnya. Pernyataan ini lantas menimbulkan kekhawatiran mengenai tahapan perang selanjutnya. Bagaimanapun, kawasan yang dimaksud amat potensial. Meskipun Odessa relatif jauh dari garis depan, wacana yang sedang berlangsung mengenai identitas Rusia di kota pelabuhan tersebut menunjukkan kemungkinan perluasan ambisi teritorial Rusia. Faktanya, perdebatan mengenai identitas Odessa bukanlah sesuatu yang baru berkembang seperti sekarang. Sebab ini erat kaitannya dengan pembuatan mitos yang menyertai penaklukan kekaisaran Rusia atas Ukraina Selatan pada akhir abad ke-18. Serta konsolidasi kendali kolonial Rusia setelahnya. The Moscow Times menuliskan, stepa laut hitam berfungsi sebagai sasaran penjajahan dan sebagai alat strategis untuk ekspansi Tsar ke Kaukasus. Serta berganti nama menjadi Rusia baru selama periode tersebut. Odessa merupakan kota terbesar ketiga di Ukraina dengan populasi lebih dari 1 juta jiwa dan merupakan pusat pelayaran juga transportasi utama. Di mana sekitar 65% impor dan ekspor Ukraina melewati Odessa tiap tahunnya. Karena itu, The Economist dalam rilisnya mencatat bahwa Odessa mempunyai arti taktis, simbolis, dan ekonomi yang sangat besar. Sebab pelabuhan terbesar itu menjadi penghubung terkuat Ukraina dengan perekonomian dunia. Lalu apa yang terjadi jika Rusia merebut Odessa? Sangat jelas bahwa keberadaan Odessa amat berarti bagi Ukraina. Namun di luar dari faktor ekonomi, hilangnya kota pelabuhan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi Ukraina dan upaya perangnya. Dalam artian, jika Ukraina kehilangan kendalinya, maka memungkinkan bagi Rusia untuk mendominasi seluruh pantai utara laut hitam. Perekonomian Ukraina sangat bergantung pada pelabuhan Odessa untuk ekspor barang curah termasuk mineral dan biji-bijian. Karena itu, seperti dikutip Engelsberg Ideas dalam rilisnya, kekalahannya dari Rusia akan menjadi pukulan strategis yang besar terhadap perekonomian Ukraina. Singkatnya, penguasaan Rusia atas Odessa akan memberi Moskow pengaruh yang signifikan terhadap negara-negara barat. Perang bikin Odessa lebih ke Ukraina Odessa terletak di Oblast Odessa seluas 33.300 km persegi. Kota ini dan seluruh wilayahnya merupakan rumah bagi populasi multi etnis yang beragam dengan Rusia sebagai kelompok etnis terbesar kedua. Presiden Putin kemudian mengklaim bahwa salah satu alasannya menginvasi Ukraina adalah untuk membebaskan penutur bahasa Rusia dari genosida di tangan Nazi yang berbahasa Ukraina. Namun tahukah kalian, klaim tersebut justru dicemoh secara luas di kota ini. Sebagai contoh, seorang penutur asli bahasa Rusia dalam keterangan yang dimuat CS Monitor mengatakan bahwa pandangannya telah berubah. Dari sikap netral terhadap Rusia menjadi sangat pro-Ukraina. Tepatnya ketika Rusia bergerak semakin dekat ke pelabuhan Laut Hitam. Narasumber berusia 28 tahun yang bernama Yevhen itu bahkan membangun penghalang anti-tank untuk membantu menghentikan serangan Rusia di kotanya. Di sisi lain, seorang pengacara bernama Inga Kordy Novska menyebut rasa takutnya di awal telah berubah menjadi perasaan marah. Bersama beberapa temannya, ia mendirikan pusat relawan kemanusiaan di sebuah food court modern di pusat kota Odessa. Menurutnya, sikap pro-Ukraina telah berkembang secara luas termasuk di kalangan penutur bahasa Rusia. Militer Rusia diketahui telah menggunakan rudal balistik Iskander-M dan munisi tandan dalam serangannya. Menurut kalian, siapakah pihak yang bakal berhasil dan gagal dalam urusan Odessa?